Bismillah dilaporkan kembali meluncurkan serangan balasan ke wilayah pendudukan Israel menggunakan roket kat Yusha. Adapun roket kat Yusha ini merupakan buatan Rusia dan dikenal sebagai senjata paling mematikan saat Perang Dunia II silam. Roket ini diketahui memiliki jangkauan hingga 30 km, juga menyebarkan serpihan logam kesekitar saat dilesatkan ke target. Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah tak henti-hentinya menyerang wilayah Israel. Mereka juga diduga menggunakan roket buatan Soviet untuk memborbardir posisi militer Zionis. Menurut laporan Hezbollah meluncurkan serangan kepangkalan militer Nimra milik Zionis. Namun mereka merinci kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Serangan ini diklaim sebagai pembalasan atas tindakan militer rezim Zionis di Baalbek. Mengutip Tribunews.com pada Rabu 10 Juli 2024, peluncur roket milik Uni Soviet kat Yusha yang digunakan Hezbollah dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia II. Pasalnya, saat roket ini diluncurkan, serpihan logam akan menyebar ke berbagai arah. Roket buatan Rusia ini juga diketahui memiliki jangkauan hingga 30 km. Sebelumnya pada Minggu 7 Juli 2024, Yusmullah disebut telah menembakkan lebih dari 100 rudal ke wilayah pendudukan. Impas serangan balasan perlawanan Lebanon itu, sirine tanda bahaya menggema di bagian utara Palestina yang diduduki rezim Zionis. Menurut laporan media Israel, empat orang terluka, salah satunya termasuk warga Amerika Serikat. Demikian informasi terkini Syedara Lun, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinyus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.